Intro Takut terseret kasus Ferdis Sambon Nikita Mirzani belak-belakang tak takut Foto Shure dirinya tersebar luas Sampai berani ancam sosok ini Nyai auto banjir Cibirang Netizen Intro Dapur berita artis terkini Jester Hai guys Semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support Dan juga kesetiaan anda Untuk membangun channel ini Nikita Mirzani Oga terseret kasus Ferdis Sambon Oga terseret kasus Ferdis Sambon Nikita Mirzani belak-belakang tak takut Foto Shure dirinya tersebar luas Sampai berani ancam sosok ini Usai belak-belakang tak takut Foto Shure dirinya tersebar luas Sampai berani ancam sosok ini Nyai malah banjir Cibirang dari Netizen Beberapa waktu lalu Nikita Mirzani Kembali membuat heboh Usai mengeluarkan unek-uneknya Nikita Mirzani mengungkapkan dirinya Menyesal telah membantu seseorang Nikita Mirzani menerangkan sosok Yang dibantunya sempat mengaku stres Hingga ingin bunuh diri Seumur umur baru kali ini aku menyesal Bantu orang tertekan pinjaman pinjol Gara-gara dia minjem di pinjol Dia mau mati bunuh diri ucapnya Untuk itu Nikita Mirzani pun membantunya Ba air susu dibalas air tuba Nikita malah diancam saat menanggi utangnya Sosok tersebut juga mengancam Bakal menyebarkan foto Shure Nikita Mirzani Setelah aku pelajari Kok pinjamnya gampang Balikinya gak bisa Seolah-olah aku ditekan Aku diancam mau dibunuh Mau disebarkan foto telanjang aku Kata Nikita Mirzani Wanita yang ngekrab disapanya itu pun Tak khawatir jika foto Shure-nya disebar Ia justru khawatir Mending sebarin aja semua Biar ada berita di Indonesia ini yang baru Kata Nikita Tak melulu soal kartu Sferdi Sambo yang membuatnya bosan Jangan Sambo melulu bosan Keluarin semua karyawan pinjol Yang ditangkep-tangkepin Sekarang dibalik yang ditangkep itu Adalah orang yang minjem duitnya Dengan gampang Beda bak timpalnya Sayangnya pernyataan Nikita justru Menjadi bumerang bagi dirinya Pengalian mau nyelamatin besti Sambo Kata netizen Bosan karena takut terseret Kata netizen lain Isu Nikita Mirzani memiliki backingan Ferdis Sambo berawal dari unggahan Yang diposting oleh akun Instagram Eddanunyinyir9099 Kembali melansir gridframe.id Diungkapkan dalam postingan tersebut Tanpa sebuah hit lain berita tentang Nikita Mirzani Berterima kasih pada Ferdis Sambo Alasannya lantaran ia bisa dibebaskan Secara bersyarat dalam kasus yang menceratnya Nikita Mirzani bebas bersyarat Ucapkan terima kasih ke Kadif Propam Irjen Paul Verdi Sambo Tulis berita tersebut Sontak unggahan ini pun ramai Di komentari warganet Ternyata-ternyata Pantesan ia bisa bebas terus Tiap ada masalah di belakang Ternyata dia Kata netizen Baru paham sekarang Rupanya ah sudahlah Kata netizen lain Artis kontroversial Nikita Mirzani Memang tak pernah sepi dari sorotan publik Apalagi baru-baru ini Nikita Mirzani jadi tersangka Atas kasus pencemaran yang membaik Yang dilaporkan kekasih Nindi Ayunda Dito Mahendra Selain kerap ditimbulkan kontroversi Wanita yang kerap disapanya itu Juga ada menerpamer kemewahan Bahkan kekayaan wanita berusia 36 tahun itu Disebut-sebut mencapai triliunan rupiah Setelah diisukan jadi simpanan servis tambu Nikita Mirzani Kini dilaporkan ke polisi oleh istri Juragan 99 Lagi-lagi Nikita Mirzani terancam berurusan dengan hukum Ia dilaporkan oleh istri Gilang Juragan 99 Sandi Purnamasari Nikita Mirzani dilaporkan oleh Sandi Purnamasari Kepadaan riset kriminal Baris Krim Atas dugaan pencemaran yang membaik Yang dilakukan di akun media sosial Instagramnya Nikita Mirzani dilaporkan oleh Sandi Purnamasari Ke Baris Krim pada tanggal 31 Maret lalu Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penung Divisi Mas Polri Kombes Nurul Ahriza di Pembes Polri Sandi Purnamasari melaporkan Nikita Mirzani terkait pencumaran nama baik Berdasarkan laporan polisi nomor LP 01593 2022 pada screen terkait tindak pidana pencumaran nama baik Dengan pelapor atas nama SP dan saksi atas nama GWP dan SM Katanya Nurul juga menjelaskan bahwa Nikita Mirzani dilaporkan sebagai pemilik dan pengguna akun Instagram Dengan atas nama At Nikita Mirzani underscore 172 Laporan tersebut juga disertai dengan barang bukti berupa sebuah flashbiz Berisi screenshot postingan dan video Nikita Mirzani Yang mengharap ada dugaan pencumaran nama baik Barang bukti lainnya juga adalah salah satu bundel postingan di Instagramnya Dan satu bundel kontrak pengunduran diri Nikita Mirzani sebagai reseller Barang bukti satu buah flashbiz berisi screenshot postingan dan video dari pemilik penguasa dan pengguna Akun Instagram atas nama At Nikita Mirzani Mower di underscore 172 Satu bundel postingan Instagram atas nama Bagaimana tersebut di atas Satu bundel kontrak pengunduran diri sebagai reseller Ujannya Selanjutnya Nurul juga mengatakan bahwa dalam laporan tersebut Nikita diduga telah melanggar beberapa pasal Diantaranya Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 45 ayat 3 Junto Pasal 27 ayat 3 Pasal 51 ayat 2 Junto Dan pasal 36 Kemudian pasal 3 10 KUHP Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 bulan Dan dendam maksimal 4.500 Dan atau pasal 311 KUHP Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun Katanya Selain kasus penjemahan nama baik Nikita Mirzani juga sempat diisukan sebagai simpangan dari Irjen Serdi Sambu Tersangka pembunuhan Brigadir J Dugaan tersebut berawal dari laporan Nikita Mirzani Terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan kepadanya Dimana pada waktu Nikita Mirzani melaporkan kasusnya Irjen Serdi Sambu menjebat sebagai gadis pro-pampolri Namun dugaan tersebut hanya sebuah isu yang tidak benar Karena menurut pengakuan Nikita Mirzani Ia tidak kenal dengan Serdi Sambu Jadi disangkut bautin seolah-olah aku kenal sama si Serdi Sambu Padahal enggak sama sekali Ujannya sebagaimana dikutipurwakatanews.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!